Halo guys, gimana nih kabar kalian yang udah selesai beraktivitas? Semoga selalu diberi kelancaran dan kesehatan biar kalian tetap enjoy dengerin kelanjutan cerita Battle Through the Heavens. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat mimin kalian bisa melalui link di deskripsi. Kui lah. Cerita masih berkancut dengan semua orang yang terjekut setelah mendengar Zukun menyebutkan di esensi. Zukun pun segera tertawa dan menjelaskan bahwa itu juga bisa dianggap sebagai warisan dari Dewa Kuno Toshi. Ini adalah hal yang paling berharga di dalam rumah Dewa Kuno. Dibandingkan dengan ini, pil embryonik tingkat D sedikit lebih rendah. Jika mereka bisa mendapatkan esensi di ini, mereka juga akan bisa menghasilkan seorang elit Dodi. Pada saat itu, jadi bagaimana jika Hunti Andi berhasil menembus kelas Dodi dengan mengandalkan pil obat tingkat D? Mata semua orang pun tiba-tiba menjadi cerah setelah mendengar hal ini. Itu memang kasus di mana seseorang akan menemukan jalan keluar setelah mencapai akhir. Awalnya mereka mengira mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kemungkinan perubahan haluan ini telah muncul? Sementara itu, Gu Yuan pun dipenuhi dengan kegembiraan. Ia pun segera bertanya di manakah esensi di ini? Bagaimana mereka bisa mendapatkan warisan ini? Namun setelah ia berbicara, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia pun buru-buru lanjut menjelaskan agar saudara Zukun tolong jangan salah faham. Saat ini mereka semua tidak mengetahui tentang hal ini jika Zukun tidak memberitahu mereka. Orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk mendapatkan warisan ini tentu saja saudara Zukun. Tujuan mereka hanya untuk melawan klan Hun dan mereka tidak ingin merebut apapun. Zukun pun tertawa getir dan berkata tidak perlu bagi Gu Yuan untuk berbicara seperti itu. Ia tidak akan begitu sopan untuk memberikan kesempatan kepada Gu Yuan jika ia bisa mendapatkan di esensi. Sebaliknya jika ia telah mendapatkannya, maka ia sudah lama memperbaiki dan menyerapnya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan warisan dewa kuno ini dengan cara yang begitu sederhana? Ia telah menghabiskan semua upaya selama periode waktu ini tetapi hasil akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Gu Yuan pun terkejut setelah mendengar perkataan ini dan ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya bolehkah ia tahu dimanakah esensi di ini? Zukun pun berjalan menuju ke arah patung dan ia segera menepuk patung sebelum akhirnya berkata bahwa itu ada di dalam. Namun tidak ada orang yang bisa memasukinya. Bahkan jika Gu Yuan dan Zukun berdua menyerang dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan bisa menghancurkan patung batu ini. Kelompok Xiaoyan dan Gu Yuan pun seketika mengelilingi patung itu setelah mendengar hal ini. Mereka menyentuh patung dewa kuno dan menyadari bahwa itu tampak seperti patung biasa. Lei Ying disampingnya menyentuh patung batu itu sebelum akhirnya tinjunya segera menghantam dengan keras. Sebuah suara keras segera muncul namun Xiaoyan dan yang lainnya tercengang melihat tubuh Lei Ying terbang mundur sejauh ribuan meter sebelum akhirnya menstabilkan diri. Semua orang akhirnya tidak lagi ragu saat melihat adegan ini. Pukulan Lei Ying yang bahkan bisa menghancurkan gunung namun itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun setelah mendarat di patung batu. Sebaliknya Lei Ying telah dikirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Sebuah kejutan pun melintas di wajah Gu Yuan ketika ia berkata patung batu ini dilindungi oleh The Essence. Zukun pun mengangguk dan ia segera berbicara dengan agak tidak berdaya. Zukun menjelaskan bahwa The Essence tersembunyi di dalam patung batu. Namun mereka tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya. Gu Yuan pun mengerutkan kening dan berkata seharusnya ada beberapa metode unik. Zukun pun menggelengkan kelapanya dan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa itu mungkin. Selain itu Essence di ini bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh siapapun. Seseorang mungkin menderita serangan balasan jika ia ceroboh. Karena Dewa Kunotoshi itu adalah api surgawi, ada kemungkinan bahwa seseorang yang dekat dengan api surgawi akan berakhir dengan lebih sedikit penolakan. Semua orang pun terkejut setelah mendengar perkataan tersebut. Mata mereka segera menoleh ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang hadir dalam hal keakraban dan kedekatan dengan api surgawi. Gu Yuan pun segera mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan memang cocok. Purifying Demonic Lotus Flame telah membentuk roh api dan peluangnya untuk sukses adalah yang tertinggi. Sementara itu Xiaoyan terkejut melihat topik pembicaraan tiba-tiba berbalik ke arahnya. Xiaoyan pun segera tertawa pahit dan berkata ia berpikir mungkin lebih baik untuk membahas masalah ini setelah mereka mengekstrak di Essence di dalam benda ini. Semua orang pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Mereka dengan cepat mengerutkan kening mereka saat mereka memikirkan beberapa metode yang mungkin. Namun tidak satupun dari mereka memiliki solusi yang baik setelah berpikir sejenak. Sementara itu Xiaoyan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Namun pada saat ini Xiaoyan juga akhirnya tidak berhasil kemana-mana. Baru saja Xiaoyan berencana untuk menyerah tiba-tiba Yiwa pun segera melintas dan muncul. Penampilan Yiwa saat ini berbeda dengan wajah yang kecil yang memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu. Esmosi di wajah Yiwa menyebabkan tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Xiaoyan pun sedikit terkejut saat ia melihat Yiwa yang seperti ini. Setelah mengetahui identitas Dewa Kuno Toshi, Xiaoyan juga mengerti bahwa kemungkinan Dewa Kuno Toshi saat itu pernah menelan Purifying Demonic Lotus Flame. Oleh karena itu kemungkinan besar ada dendam yang cukup besar di antara keduanya. Tak lama suara lembut Yiwa pun tiba-tiba berkata bahwa ia bisa membuka patung tersebut. Perkataannya pun langsung menarik semua mata yang hadir. Zukun dan Gu Yuan segera muncul di samping Xiaoyan dan mata mereka menatap tajam ke arah Yiwa. Xiaoyan pun segera bertanya dengan khawatir apakah Yiwa baik-baik saja. Yiwa saat ini sepertinya telah mengingat beberapa kenangan yang sangat jauh. Yiwa pun segera mengangguk setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya mengelak nafas lega setelah melihat hal ini sebelum akhirnya berkata, Jika begitu silahkan coba. Tidak perlu memaksakan diri jika Yiwa tidak bisa melakukannya. Yiwa pun sekali lagi mengangguk sebelum akhirnya menatap patung batu dan tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit. Akhirnya ia pun tergantung di jantung patung batu saat semua orang menyaksikannya. Purifying demonic lotus flame yang intens tiba-tiba menyebar dengan cepat dari dalam tubuh Yiwa saat ia naik ke udara. Akhirnya itu berubah menjadi pilar cahaya api yang melesat ke arah jantung patung batu. Setelah cahaya ini ditembakkan, patung batu setinggi 100 ribu meter itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak aneh yang menyebar secara melingkar. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat patung batu yang tetap tak tersentuh terlepas dari apa yang mereka lakukan mengungkapkan perubahan seperti itu. Patung batu itu pun bergetar dengan frekuensi yang meningkat hingga pada akhirnya orang bisa mendengar suara berderit dari gerakan patung batu itu. Sebuah lubang perlahan retak dan terbentuk di dada patung batu tersebut. Tiba-tiba cahaya hangat menyebar dari dalam lubang. Cahaya ini segera menutupi tubuh di atas semua orang yang hadir. Setelah cahaya hangat ini melakat pada tubuh mereka, lehing, dianjin, dan yang lainnya menjadi pucat. Kaki mereka langsung berlutut dan adegan itu seolah-olah lapisan cahaya lembut tipis mengandung tekanan yang sangat besar. Tubuh Gu Yuan dan Zukun di samping kelompok lehing juga sedikit membungkuk. Tulang mereka mengeluarkan suara retak pada saat ini dan wajah keduanya berubah menjadi merah padam. Ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum akhirnya mereka berdua kelelahan. Sebuah ledakan terdengar dan kedua kaki mereka mendarat di tanah. Hanya Xiaoyan yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda yang melihat semua orang yang telah menjadi lebih kecil dengan ekspresi yang kehilangan. Saat ini Xiaoyan tidak mengerti mengapa ia tidak bisa merasakan tekanan mengerikan semacam itu. Tak lama setelah itu cahaya tipis yang menyapu alun-alun pun segera meninggalkan tubuh mereka. Cahaya tersebut berubah menjadi sinar cahaya yang seketika menyelimuti Xiaoyan yang tetap berdiri. Gu Yuan dan yang lainnya berdiri setelah sinar cahaya keluar dari tubuh mereka. Mereka semua saat ini terkejut setelah melihat pemandangan ini. Ekspresi Zukun pun sedikit rumit dan bergumam bahwa orang ini benar-benar sangat beruntung. Xiaoyan benar-benar orang yang paling cocok untuk hal ini. Sepertinya mereka hanya bisa mengandalkan Xiaoyan pada saat ini. Sementara itu Xiaoyan melihat pilar cahaya yang menutupi dirinya. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi kehilangan. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, ia samar-samar bisa merasakan bahwa doki di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya bergumam bahwa itu adalah doki api surgawi. Xiaoyan tiba-tiba mengerti doki di dalam tubuhnya ditempat dengan menalan banyak api surgawi menggunakan mantra api. Karakteristik semacam ini mirip dengan Dewa Kuno Toshi. Namun meskipun begitu, bagaimanapun Dewa Kuno Toshi ini adalah api surgawi. Sementara itu Guyuan pun melihat pilar cahaya yang menutupi Xiaoyan dan matanya tanpa sadar merasakan kehilangan. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa tampaknya warisan Dewa Kuno Toshi ini telah memilih Xiaoyan. Bahkan Guyuan pada saat ini tidak dapat mempertahankan ketenangannya di depan warisan Dewa Kuno ini. Terlebih lagi ia juga telah mengejar level itu selama ribuan tahun. Namun Guyuan mengerti bahwa ia tidak dapat melakukan apapun dengan paksa. Warisan Dewa Kuno akan memilih pewarisnya sendiri dan jelas semua orang telah tersingkir selama seleksi oleh cahaya sebelumnya. Di sisi lain, Zukun pun segera berkata karena warisan Dewa Kuno telah memilih Xiaoyan, maka Xiaoyan harus menerimanya. Selama Xiaoyan dapat maju ke kelas Dodi sebelum Hun Tiyandi, maka bencana ini secara alami akan teratasi. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia mengangguk perlahan. Xiaoyan sangat menyadari situasi yang terjadi pada saat ini. Begitu Hun Tiyandi berhasil menyelesaikan langkah terakhirnya dari pil embryonik tingkat di, aliansi pasti akan mengalami bentuk balas dendam yang paling kejam. Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan berkata agar semuanya Arab yakin bahwa ia yang bernama Xiaoyan pasti akan melakukan yang terbaik. Yan Jin pun segera tertawa dan berkata untuk Lan Hun dan Hun Tiyandi, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Mudah-mudahan mereka akan bisa bertahan sampai Xiaoyan keluar dari pelatihannya. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya menyapu matanya dan lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia ingin membawa alun-alun ini ke makam surgawi. Xiaoyan mungkin bisa mendapatkan banyak waktu di tempat itu. Goyuan pun mengangguk dan berkata bahwa itu adalah ide yang bagus. Aliran waktu lebih lambat di tempat itu dibandingkan dengan di dunia luar. Dengan cara ini Xiaoyan bisa mendapatkan waktu tambahan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia tidak akan membuang waktu lagi dan akan segera bertindak saat ini juga. Xiaoyan segera bekerja dengan secepat gilat. Setelah memutuskan sebuah rencana ia pun segera melambaikan lengan bajunya dan retakan spasial besar muncul di langit. Setelah itu retakan menyebar dan melahap persegi dan patung batu ke dalamnya. Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya dan sepotong batu giyok spiritual terbang menuju ke arah Guyuan. Ia segera berkata jika aliansi harus dikalahkan dan tidak bisa bertarung maka tolong hancurkan batu giyok ini. Xiaoyan akan segera keluar dari pelatihannya setelah menerima sinyal dar di batu giyok tersebut. Guyuan pun mengangguk setelah menerima potongan batu giyok spiritual. Guyuan menyadari bukanlah suatu hal yang tidak mungkin peristiwa seperti itu bisa terjadi. Guyuan pun segera menyimpan batu giyok tersebut dan berkata bahwa ia akan memberitahu Sun Er dan yang lainnya tentang masalah ini. Matanya yang tajam menatap ke arah Xiaoyan dan dengan lembut berkata saat ini semuanya benar-benar terserah kepada Xiaoyan. Ekspresi Leying dan yang lainnya pun tegas sebelum akhirnya mereka menangkupkan tangan mereka bersama-sama dengan sungguh-sungguh saat mereka menghadap ke arah Xiaoyan. Jika Xiaoyan berhasil situasinya akan berbalik dan jika gagal semua orang di sini kemungkinan besar tidak akan lolos dari pemusnahan. Sementara itu di sisi lain lautan darah tersebar di langit yang jauh. Aroma darah yang kaya itu memenuhi tanah dan energi yang sangat melimpah memenuhi lautan darah. Sesosok manusia tampak seperti lumbang tanpa dasar di hadapan energi yang tak ada habisnya ini. Sosok manusia dengan kedua mata yang tertutup rapat pada lotus darah tiba-tiba membuka matanya setelah mendeteksi sesuatu. Mata itu tampak dipenuhi dengan darah menyebabkan seseorang merasakan gemetar. Hun Tiandi sedikit mengerutkan keningnya setelah ia merasakan sedikit riak. Ia bisa mendeteksi sedikit ketakutan sesaat sebelumnya namun perasaan itu sudah lenyap ketika ia mengamatinya dengan cermat. Hun Tiandi pun bergumam pada dirinya sendiri apakah ada yang salah. Fluktuasi tiba-tiba muncul di belakangnya dan sosok api hitam segera muncul dan itu adalah Nihili Tidivoring Flame. Hun Tiandi tidak berbalik saat ia bertanya dengan suara yang lemah bagaimana keadaan klan. Nihili Tidivoring Flame pun berkata lebih dari 1 juta warga keturunan telah dilemparkan ke dalam kolam darah. Namun itu masih tidak cukup untuk mempertahankan formasi. Nihili Tidivoring Flame pun melihat ke belakang dan sebuah kilatan muncul di matanya. Awalnya ia dan Hun Tiandi memiliki status yang sama. Namun setelah Hun Tiandi memperoleh pil embryonik tingkat di hubungan ini menjadi tidak merata. Namun meskipun demikian Nihili Tidivoring Flame tidak memiliki solusi untuk hal ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus bertahan dengan hal ini. Sementara itu Hun Tiandi pun segera berbicara dengan acu-tacu. Ia berkata agar melempar semua warga keturunan yang telah mereka tangkap dari klan Ling, klan Xi, dan klan Yao ke dalam kolam darah. Jika masih kurang lempar warga keturunan klan mereka ke dalam kolam darah. Hun Tiandi membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir menyelesaikan pil ini. Nihili Tidivoring Flame pun terkejut saat ia mendengar perkataan dari Hun Tiandi. Ia pun segera bertanya apakah bahkan warga keturunan klan Hun mereka harus dibuang ke dalam kolam darah. Hal itu akan menyebabkan banyak keberatan dari banyak sesepuh. Hun Tiandi pun tertawa samar dan berkata Nihili Tidivoring Flame tentu mengerti bagaimana menghadapi mereka yang keberatan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut ratai darah pun segera berputar dan matanya segera tertutup kembali. Sementara itu api hitam pun menari-nari di mata Nihili Tidivoring Flame sebelum akhirnya ia mengganggu. Hun Tiandi pun segera berkata agar Nihili Tidivoring Flame tetap tenang. Begitu Hun Tiandi bisa naik ke level itu maka ia juga akan memikirkan semua cara agar Nihili Tidivoring Flame berhasil menerobos. Namun saat ini Nihili Tidivoring Flame juga harus melakukan tugasnya sebelum itu dengan baik. Nihili Tidivoring Flame pun mengangguk sebelum akhirnya tubuhnya bergerak dan ia menghilang dari lautan darah. Hun Tiandi pun tersenyum puas saat ia melihat tempat di mana Nihili Tidivoring Flame telah menghilang. Hun Tiandi pun segera melanjutkan proses penyempurnaan sementara Nihili Tidivoring Flame pun menjalankan tugasnya. Sementara itu di sisi lain di makam surgawi sebuah kotak besar melayang di langit sementara patung batu besar setinggi 100 ribu meter berdiri di atasnya. Xiaoyan berdiri di alun-alun dengan mata yang menata patung batu dewa kuno yang sangat besar di depannya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam sebelum dengan hormat membungkuk ke arah patung batu tersebut. Setelah itu tubuhnya perlahan naik ke udara sebelum akhirnya ia berhenti di lubang di dada patung batu tersebut. Jiwa juga melintas dan muncul di bahu Xiaoyan saat ini dan purifying demonik Lotus Flame segera melonjak dan melilit tubuhnya. Ekspresi penuh tekat pun muncul di wajah Xiaoyan saat ia melangkah maju dan langsung melangkah ke lubang batu. Xiaoyan menembus cahaya yang lemah dan ia bisa dengan jelas merasakan semacam penyekili-kidikan yang menyapu permukaan tubuhnya. Segala sesuatu di dalam tubuhnya termasuk bahkan jiwanya tidak bisa lepas dari pemeriksaan ini. Meskipun Xiaoyan sedang dipindai dengan hati-hati namun beruntungnya cahaya tersebut tidak menunjukkan penolakan apapun terhadap Xiaoyan. Tiba-tiba mata Xiaoyan pun menjadi silau dan perasaan pusing terpancar dari dalam benaknya. Kebingungan ini berlangsung sesaat sebelum akhirnya Xiaoyan pun pulih. Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya telah mengalami perubahan drastis. Api cemerlang memenuhi matanya dan tidak diragukan lagi ini adalah lautan api. Selain itu lautan api ini sangat berwarna-warni dan itu sangat terang sehingga membuat orang tercengang. Xiaoyan pun menurunkan tubuhnya dan tangannya dengan lombot meraih api ungu yang telah muncul. Perasaan akrab muncul di hatinya saat ia tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah 3000 Burning Flame. Xiaoyan pun segera membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini di mana banyak api surgawi yang berbeda yang telah berkumpul. Saat Xiaoyan berjalan nyala api ini mulai mengelompok di sekelilingnya. Sikap mereka seolah-olah mereka sangat dekat dengan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan berjalan tiba-tiba sebuah suara tua yang berisi beberapa tawa akhirnya bergema di atas lautan api ini. Suara tersebut berkata sepertinya konstitusi Xiaoyan sangat disambut oleh api surgawi. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Ia pun buru-buru mengangkat kelapanya dan melihat lautan api yang tidak jauh darinya. Sosok tua dengan jubah berwarna gelap pun muncul di mata Xiaoyan. Ekspresi sosok tua tersebut tidak mengungkapkan keunikan apapun. Pada saat ini lelaki tua itu duduk di dalam kuncup bunga dan wajahnya yang tua menunjukkan senyum saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sudah melihat sosok ini berkali-kali namun mereka yang ditemui adalah sosok ilusi atau palsu. Kali ini bagaimanapun Xiaoyan mengerti di dalam hatinya bahwa ini adalah dewa kuno Toshi yang sebenarnya. Xiaoyan pun menekan keterkejutan di dalam hatinya. Xiaoyan pun dengan hormat menangkupkan kedua tangannya dan berkata junior Xiaoyan menyapa dewa kuno yang lebih tua. Dewa kuno Toshi pun tersenyum tipis dan berkata sepertinya rumah besar yang ia tinggalkan telah dibuka. Ia pun segera melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik untuk membentuk kuncup bunga api lainnya. Ia pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk duduk di atasnya. Xiaoyan pun hanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh dewa kuno Toshi. Tubuhnya berkelebat dan ia segera duduk di kuncup bunga api tersebut. Xiaoyan merasakan esmosi melonjak di hatinya saat ini karena ia mengamati orang legendaris ini dalam jarak yang sangat dekat. Setelah itu Xiaoyan pun secara kasar melirik jumlah warna pada rambut panjang tetua tersebut. Xiaoyan menemukan bahwa ada 21 warna secara kebetulan. Sementara itu dewa kuno Toshi memandang Xiaoyan sambil tersenyum sebelum akhirnya bertanya. Ia bertanya apakah ada dodi baru yang muncul di benua doki pada saat ini. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. Xiaoyan berkata bahwa tetua adalah elit dodi terakhir di benua doki sampai saat ini. Tidak ada elit dodi yang muncul setelah dirinya. Dewa kuno Toshi tidak terlalu terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Sebaliknya ia pun mengangguk dengan lembut dan berkata bahwa itu seperti yang diharapkan. Sementara itu Xiaoyan tidak bisa menahan rasa penasarannya sebelum akhirnya ia bertanya. Xiaoyan bertanya apakah tetua mengetahui alasan untuk hal ini. Xiaoyan pernah mendengar leluhurnya mengatakan bahwa benua doki saat ini tampaknya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan dengan zaman kuno. Dewa kuno Toshi pun sedikit terkejut setelah ia mendengar perkataan Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa leluhur Xiaoyan cukup mampu. Ia benar-benar dapat menemukan hal ini. Ia pun segera tertawa dan menjelaskan bahwa ini memang permasalahannya. Dengan aliran waktu benua doki saat ini mulai kekurangan sesuatu. Ini adalah faktor penting dalam maju ke kelas dodi. Jika tidak terlepas dari seberapa luar biasa bakat seseorang, seseorang hanya bisa berhenti di depan langit. Xiaoyan pun segera mengerutkan keningnya dan bertanya apakah yang hilang. Dewa kuno Toshi pun dengan lembut mengucapkan kata yang tampaknya dalam dan tak terduga ketika ia menyebutkan kata asal. Xiaoyan pun sedikit kebingungan dan menggumamkan kata asal ini. Dewa kuno Toshi pun segera bercerita bahwa pada zaman kuno beberapa alin menyebut hal ini sebagai orijinki. Ini adalah energi misterius yang terbentuk dengan dunia. Hanya setelah menyerap orijinki, seseorang akan berhasil menembus penghalang ke kelas dodi. Namun tampaknya orijinki ini tidak dapat dibuat lagi. Dengan kata lain setiap orijinki yang habis akan menyebabkan ia berkurang di dunia ini. Elite dodi adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Kelahiran setiap elit dodi akan sangat menguras cukup banyak orijinki. Dalam menghadapi pengeluaran ini tanpa pengisian pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada yang tersisa. Inilah alasan mengapa benua doki tidak menghasilkan elit dodi lagi. Ini karena benua doki saat ini tidak lagi memiliki orijinki. Xiaoyan pun tertawa pahit setelah ia mendengar hal ini. Yang disebut orijinki ini telah benar-benar habis oleh orang-orang kuno. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Xiaoyan pun segera kembali fokus kepada topik utama ketika ia mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa seorang telah mendapatkan pil embryonik tingkat D yang ditinggalkan oleh tetua. Saat ini orang itu sedang melakukan pembantaian dan secara paksa mengekstraksi energi untuk menyelesaikan pil embryonik tingkat D tersebut. Dewa kuno Toshi pun tertawa setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Ia pun segera berkata pil embryonik tingkat D mengandung jejak orijinki. Jika orang itu benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir bukan tidak mungkin ia bisa maju ke kelas dodi. Ia pun segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia tahu motif Xiaoyan datang ke sini. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi sangat serius. Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya dan berkata ia berharap orang lain akan membantu dirinya. Ini bisa dianggap sebagai bencana besar di benua doki saat ini. Dewa kuno Toshi pun kembali tertawa dan berkata bahwa ia tidak terlalu tertarik apakah ada musibah atau tidak. Xiaoyan tentu menyadari identitas dari Dewa kuno Toshi. Namun karena Xiaoyan bisa datang ke tempat ini maka Xiaoyan secara alami adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisannya jika Xiaoyan bisa. Xiaoyan pun bersuka cita dan berterima kasih atas bantuan dari tetua. Dewa kuno Toshi pun tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Ia tiba-tiba memberi isyarat kepada Xiaoyan dan sekelompok api merah muda segera naik dari dalam tubuhnya. Akhirnya itu berubah menjadi bayi api dan itu adalah Hiwa. Dewa kuno Toshi pun memandang Hiwa di tangannya dan tertawa pelan sebelum akhirnya berkata bahwa sudah lama sekali tidak bertemu dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Wajah Hiwa mengandung rasa dingin dan kebencian saat ia menatap Dewa kuno Toshi. Namun ia tidak mengatakan apa-apa pada saat ini. Ada ekspresi yang hilang yang melintas di wajah kecilnya. Dari kelihatannya ia tampaknya tidak dapat mengingat dengan jelas masa lalu yang jauh. Satu-satunya yang diketahuinya adalah bahwa perasaan yang ada terhadap orang ini di dalam hatinya adalah campuran antara ketakutan dan emosi yang rumit. Dewa kuno Toshi tidak peduli dengan esmosi yang ada di mata Hiwa. Ia pun segera berkata sepertinya Hiwa masih sangat membencinya. Ia pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata ada perasaan yang ia kenal di tubuh Xiaoyan. Jika tebakannya benar Xiaoyan seharusnya berlatih metode ki misterius yang dapat melahap api surgawi. Xiaoyan pun terkejut dan segera Xiaoyan mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia di depan mata orang ini. Selanjutnya Xiaoyan pun segera mengelah nafas dan mengangguk perlahan. Dewa kuno Toshi pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa metode ki itu tidak buruk. Saat itu ia hanya bisa mencapai kesuksesan masa depan karena hal itu. Ekspresi Xiaoyan pun sedikit berubah sebelum akhirnya ia bertanya apakah tetua sebenarnya adalah pencipta dari mantra api. Xiaoyan tidak menyangka bahwa metode ki yang misterius sebenarnya diciptakan oleh Dewa kuno Toshi. Dewa kuno Toshi pun segera berkata bahwa tebakan Xiaoyan salah. Mantra api yang ia bicarakan tidak dibuat oleh dirinya. Ketika jiwa dan kecerdasannya terbentuk saat itu ia secara kebetulan menemukan metode ki ini. Hal ini mengakibatkan ia mengalami beberapa perubahan. Jika dipikir-pikir metode ki ini sangat membantu dirinya. Ia juga cukup penasaran dengan penciptanya namun ia belum pernah bertemu dengannya. Xiaoyan pun melebarkan mulutnya dengan hati yang sangat terguncang. Tidak terduga bahwa mantra api sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan Dewa kuno Toshi. Namun Dewa kuno Toshi tidak menyadari orang luar biasa seperti apa yang menciptakan metode ki yang luar binasa ini. Setelah itu Dewa kuno Toshi pun menjentikan jarinya dengan lembut dan berkata sudah bertahun-tahun sejak ia berbicara dengan seseorang. Ia telah berbicara banyak hal yang tidak perlu hari ini. Setelah mengatakan perkataan tersebut lautan api cemerlang yang tak berujung tiba-tiba bergetar. Akhirnya seekor naga api segera melonjak dan menggumpal menjadi teratai brilian seukuran kepalan tangan. Pada saat yang bersamaan banyak bibit api segera muncul di permukaan teratai. Dewa kuno Toshi segera berkata bahwa warisan yang ia miliki ada di tempat ini. Apakah Xiaoyan bisa mencapai kelas dodi tergantung pada nasib Xiaoyan sendiri. Ekspresi bersemangat tanpa sadar melonjak di wajah Xiaoyan saat ia melihat teratai brilian yang mengambang di lautan api. Tidak ada lagi yang disebut orijen ki yang tersisa di benua doki pada saat ini. Ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa maju ke kelas dodi. Hun Tiandi telah memperoleh pil embryonik tingkat di dan hal ini memberinya kesempatan untuk maju ke kelas dodi. Satu-satunya harapan Xiaoyan dan pasukan aliansi adalah warisan dewa kuno ini. Sementara itu dewa kuno Toshi menatap ke arah Xiaoyan yang bersemangat. Ia menjelaskan bahwa warisannya mengharuskan seseorang untuk memiliki hati seperti batu. Selama satu utas pemikiran ada maka seseorang tidak akan dapat dihancurkan. Ia pun tersenyum tipis dan segera menjentikan jarinya. Teratai api yang cemerlang itu perlahan-lahan mendarat sebelum akhirnya tergantung di atas kelopas Xiaoyan. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam dan ia dengan cepat segera menenangkan dirinya. Akhirnya semua gangguan segera dihilangkan dengan tekad Xiaoyan yang kuat. Sementara itu teratai api pun memancarkan kilau yang aneh sebelum akhirnya perlahan-lahan turun dan langsung menembus kulit Xiaoyan dan mendarat di dalam fikirannya. Tubuh Xiaoyan pun langsung memerah setelah teratai api ini masuk. Energi tak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang tercengang menyebar di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata pembuluh darah di dalam tubuh Xiaoyan telah membengkak dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya. Keringat mengalir deras dari pori-pori Xiaoyan seperti aliran sungai. Tubuhnya juga menyusut berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Tubuhnya yang semula kurus telah menjadi seperti kera dengan kulit di atas tulangnya. Rasa sakit menutupi wajah Xiaoyan saat keringatnya jatuh seperti air terjun. Rasa sakit yang sangat hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. Sementara itu Dewa Kunotoshi yang menyaksikan adegan ini ekspresinya pun masih tetap tenang. Jika Xiaoyan bahkan tidak dapat bertahan melalui tahap awal ini maka menerima warisan hanyalah sebuah lelucon. Sementara itu di sisi lain tubuh Xiaoyan menyusut liar di dalam lautan api dan kedua matanya tiba-tiba terbuka pada saat ini. Matanya telah meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Kedua matanya pecah dan segera setelah itu ledakan terpancar dari seluruh tubuh Xiaoyan. Selanjutnya tubuhnya langsung membengkak karena kekuatan mengerikan dari warisan ini. Dewa Kunotoshi segera mengerutkan keningnya setelah ia melihat adegan ini. Sekarang adalah saatnya warisan telah dimulai. Namun jika Xiaoyan tidak dapat melakukan apa yang ia katakan warisannya tidak akan hanya gagal tetapi tubuh dan jiwa Xiaoyan juga akan menderita cedera yang sangat serius. Sementara itu di sisi lain jiwa Xiaoyan pun melihat kabut darah yang menyebar. Xiaoyan bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya dan perasaan itu memberinya dorongan untuk jatuh tertidur. Xiaoyan pun bergumam apakah akhirnya Xiaoyan akan gagal. Namun baru saja dorongan ini muncul tiba-tiba Xiaoyan pun terbangun. Xiaoyan tersadar bahwa saat ini Xiaoyan berada pada saat yang sangat berbahaya. Jika Xiaoyan tertidur bahkan jiwanya secara bertahap akan tersebar di dunia ini. Xiaoyan pun bergumam bahwa tubuh fisiknya terlalu lemah. Xiaoyan tidak dapat menahan kekuatan dari warisan ini. Namun sekarang setelah tubuh fisik Xiaoyan hancur bagaimana Xiaoyan bisa menyerap energinya. Jiwa Xiaoyan saat ini telah menjadi sekelompok cahaya transparan dan Xiaoyan saat ini dalam posisi yang sulit. Tanpa tubuh fisik Xiaoyan tidak dapat menyerap energi dari warisan. Namun menyempurnakan tubuh fisik membutuhkan banyak langkah yang rumit. Dimana Xiaoyan akan menemukan waktu untuk memperbaiki tubuh fisik saat ini. Gugusan cahaya jiwa pun berkedip liar. Namun pada saat kritis ini hati Xiaoyan pun akhirnya mulai tenang. Fikiran Xiaoyan mengingat kata-kata yang telah disebutkan oleh Dewa Kunotoshi sebelum ia mencapai sebuah pemahaman. Xiaoyan bergumam hati seperti batu. Selama seutas pemikiran ada seseorang tidak akan pernah dihancurkan. Gugus cahaya jiwa yang diubah tiba-tiba berkedip dengan intens saat hatinya memahami hal ini. Ada cahaya cemerlang yang kuat dari dalam jiwanya. Secara mengejutkan yang keluar adalah teratai biji api. Terima kasih telah menonton!